Baiklah sekalian selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum melanjutkan ke proses pembelajaran kita siang ini Mohon bantuannya untuk memimpin doa Yang bersedia silahkan yang belum biar gantian Ada yang bersedia Kak Wildat sudah perlu memimpin doa Kak Rodiana silahkan Kak Rodiana memimpin doa hari ini Ijin teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran Demi pelancaran kalangkah baiknya kita berdoa terima kasih terima kasih terima kasih saya akan bagikan layar silakan maknya kita tutup kembali terima kasih kita kembali ke modul 1.1 kakak-kakak refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOKA dimana hari ini kita akan merefleksikan refleksi yang telah kita lakukan di 3 modul sebelumnya mulai dari 1.1, 1.2, dan 1.3 kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan kamera mematikan mikrofon hadir seutuhnya menghargai waktu bersama memaksimalkan fitur chat milik raise hands sebelum bertanya gangguan teknis adalah wajar dan kita punya kesepakatan boleh sambil minum tanpa makan makanan yang berat kita lanjutkan ini secara umum tujuan itu biasa saya bacakan lagi tujuan dari program PKG PJOKA ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOKA yang berpusat pada murid secara efektif bermakna menyenangkan dan refleksi capaian akhir dari pelatihan untuk modul ini terutama diharapkan guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOKA sehari-hari capaian khusus modul pertama memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid yang kedua mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda kita lanjutkan nah kakak-kakak sekalian tujuan dari sesi kita khusus sesi kali ini adalah kita dapat menganalisis tulisan refleksi refleksi yang sudah dilakukan selama ini minimal tiga refleksi yang pernah kakak-kakak tulis refleksi modul 1.1 refleksi modul 1.2 dan refleksi modul 1.3 agendanya adalah kegiatan hari ini agendanya dalam 45 menit ke depan pertama analisis tulisan refleksi yang kedua berbagi hasil analisis kita akan mulai dari analisis tulisan refleksi ada pertanyaan pemantik untuk untuk kakak-kakak jawab ada enam pertanyaan nanti saya sudah menyiapkan di google docs google slide ya di google slide nanti kakak-kakak tinggal isi di kolom namanya sendiri ada pun pertanyaannya nomor satu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang saya tulis ini di jawab jawaban singkat saja kakak-kakak ya di apa di google slide nya yang kedua bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi yang ketiga hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa saja yang masih menjadi tantangan yang keempat bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada yang kelima bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi dan keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya yang keenam apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif dan siapa saja yang membantu saya ini pertanyaannya akan saya bagikan google slide nya ya di google slide sudah tercantum pertanyaannya saya akan bagikan di grup di grup PA yang sudah bisa akses silahkan langsung kakak-kakak yang kesulitan akses raise hand atau langsung buka mic nya saja kalau ada kendala ya namanya sudah tercantum ya kalau tidak cukup halamannya mungkin bisa tulisannya diperkecil ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau ada yang kesulitan akses langsung open mic saja di ceritakan kendalanya saya juga bagikan link nya di kolom chat selamat menikmati terima kasih kakadit sudah mengisi kakadian sah menulis refleksi jadi biasanya setelah ikuti penjaran kalau ikimit ya gimana kak Agung bismillah ingin kak ini Agung kan ini jumit nya di handphone ya jadi tidak bisa mengisi gimana ya pertanyaannya bisa diakses kakak Agung gimana kak bisa mengakses pertanyaannya enggak kak Agung bentar ya dibaca dulu pak enggak kelihatan soalnya harus balik-balik ke ini ke dokumen saya potokan saja ke grup ya benar kelihatan terima kasih oke itu kak Agung pertanyaannya boleh deh kak Agung sambil bercerita terhadap semua pertanyaan itu keenam pertanyaannya sambil temannya mengisi izin ya kak sambil bercerita aja soalnya ini masih di luar iya lanjut kak gak apa-apa langsung di ini aja langsung di jawab aja pertanyaannya ya langsung saja bercerita ya langsung saja pertanyaan oke nomor 1 mungkin ya disini pertanyaannya bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pebelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3 kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis jadi ini berbagai pengalaman mungkin ya pak dari saya di itu cumple di tarpung ada petik kayaknya petik gimana ke petik tekniknya apa mix nah itu bagus kalau kalau saya Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 hingga 1.3 jadi saya merumuskan refleksi ini ketika zoomit ini telah berjalan saya merangkum terlebih dahulu mungkin ya merangkum terlebih dahulu apa yang telah fasilitator sampaikan nah setelah itu saya melakukan refleksi di akhir zoom biasanya kalau misalkan zoomnya malam saya langsung mengerjakan pak supaya tidak lupa gitu istilahnya pak nah apa saja yang ditulis mungkin yang disampaikan oleh fasilitator baru saya tuliskan mungkin seperti itu kak apakah jelas? jelas kakung lanjutkan kakung jelas bagaimana kakung lanjut untuk pertanyaan keduanya perasaannya gimana kalau setelah menulis refleksi selama menulis ya bentar ya pak ini aduh berisik oh iya iya kalian yang nomor 2 mungkin ya pak iya bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi mungkin perasaannya sangat senang gitu ya kenapa senang? karena ini pengalaman yang sangat-sangat baru gitu ya karena perkulihan kemarin ketika saya mungkin izin ya kak kakak semua selama perkulihan S2 juga tidak ada perkulihan seperti refleksi ini nah jadi ini pengalaman yang sangat baru gitu bagi saya nah terus disini mungkin muncul pikiran-pikiran atau ide-ide atau kegiatan-kegiatan baru apa saja yang harus diterapkan kepada anak mungkin seperti itu kalau yang nomor 2 oke selamat menikmati hal apa hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berikatan dengan menurut selera refleksi hal apa yang masih menjadi tantangan gitu tantangan yang mungkin mungkin saya ketika ini menulis semua ya menulis itu menurut saya mungkin sudah benar tetapi mungkin pandangan orang lain apakah sudah benar atau belum mungkin seperti itu terus tantangannya mungkin ketika saya saya habis mengajar beres mengajar gitu saya selalu mungkin pengalamannya sekarang selalu menerapkan refleksi ini gitu apa yang sudah disampaikan oleh fasilitator terus berbagai pengalaman dari rakan-rakan semua saya terapkan gitu selama pembelajaran berlangsung gitu itu mungkin nomor 3 ya terus nomor 4 bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini seperti apa penulisan refleksi jika dinilai secara mendiri menggunakan rubrik yang ada mungkin nah mungkin ini rubriknya mungkin yang mungkin saya menggunakan yang kemarin itu saya menggunakan rubrik yang topi ya Pak ya ya itu saya terapkan di sekolah-sekolah eh di pembelajaran saya Pak penulisan yang saya tuliskan di ya jadi tulisan yang saya sampaikan atau dijelaskan di refleksi saya itu saya juga terapkan di pembelajaran saya gitu Pak jadi apa ya dampaknya terasa juga oleh anak-anak gitu ya sama pembelajaran pembelajaran ini mungkin itu yang nomor 4 Pak terus bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi seperti apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya mungkin ini apa ya saya mungkin ini hanya pendapat pribadi mungkin ya jawabannya Pak kan ini pendapat ya saya menuliskan refleksi ini keterampilan apa lagi yang saya butuhkan mungkin saya juga masih butuh pengalaman sampai saya lihat ini mungkin saya belum bisa mendalam sejauh mana gitu ya penulisan saya jadi saya juga masih butuh gitu ya butuh materi-materi yang fasilitator sampaikan oleh seharga sampaikan mungkin ini yang keterampilannya mungkin saya membuat refleksi ini dengan menuliskan di keluar poin mungkin ya Pak karena ini salah satu apa ya salah satu perkembangan media dan teknologi ini harus dikembangkan oleh kita semua gitu Pak mungkin itu terus yang terakhir apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi nah mungkin ini berbagai pihak bisa membantu gitu ya Pak terutama dalam dalam kegiatan PKG ini sangat-sangat membantu bagi saya pribadi gitu ya karena kegiatan ini selain membagikan gitu ya membagikan pengalaman oleh kakak semua dalam pembelajaran gitu ya nah ini menjadikan bagaimana menjadikan diri kita menjadi guru yang profesional gitu ya profesional terhadap peserta didik gitu ya seperti itu siapa yang membantu saya membantu mungkin sebagai semua pihak yang ada di sekolah itu yang bisa membantu saya seperti kepala sekolah rakan sejawat guru-guru lainnya wali kelas gitu nah terus pengawasnya itu yang bisa membantu menjadikan diri pribadi saya menjadi guru pejokah yang refleksif mungkin seperti itu kakak terima kasih mohon maaf bila banyak kekurangan soalnya ini kondisinya lagi di luar terima kasih kak Agung ya tidak apa-apa kak Agung terima kasih sangat jelas sekali bahwa saya melihat bahwa manfaatnya terasa ya oleh kak Agung ya kakak-kakak sekalian dan kita semupun merasakan manfaatnya dari modul 1.1 dan memang itu yang diharapkan dari program ini efeknya ke siswa ke siswa kita mudah-mudahan kita semua bisa merasakan saya lagi merasakan manfaatnya seperti yang kak Agung merasakan tadi betul betul pak setelah hasil akhirnya bermakna kalau sudah bermakna itu kan lebih dalam ya kakak-kakak menyangkut perkembangan siswa-siswi kita jangka panjang ini betul-betul yang lain jadi bisa dipantau ya jadi siswa itu terumahnya bisa dipantau oleh kita jadi siswa juga mungkin tergantung terhadap kita mungkin bagaimana cara menyampaikan mungkin seperti itu ya kak iya betul-betul kak Agung mantap sekali kak Agung terima kasih untuk setah berbagi justru kalau mungkin kan sih waktunya satu orang berbagi seperti kak Agung begini ya kita akan dapat banyak insight ini ini kakak-kakak ini kan tersimpan terus nanti kapan-kapan kita bisa buka sama-sama kakak-kakak siapa yang perlu ingin lihat catat-catatannya bisa buka kalau di apa namanya kalau dibuat karya tulis ini refleksi kakak-kakak juga merupakan karya tulis kalau bisa diinikan kalau di posting ke apa namanya ke blog bisa di asingkan karya tulis kakak-kakak semua ini 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 kakak-karya ini ini ya sudah selesai juga ini kembali ke siswa kapan biasa menulis setelah selesai jimit apa yang muncul di pikiran merasa senang dan sedih di kalah metode yang saya terapkan di dalam pembelajaran kurang maksimal maka dari itu rencanakan pembelajaran kakak-kakak dengan metode yang dia yang menengkarkan pembelajaran nah kak Yayan menarik nih ada sedihnya kak Yayan boleh buka mik kak Yayan kak Yayan bisa buka mik siapa siapa kak Yayan kalau lagi ngajar misalnya tidak maksimal terus sedih apa yang kakak lakukan terutama pada saat mengajarnya kakak ya mengajar si siswanya misalnya tidak terlihat senang gitu kira-kira apa yang kak Yayan lakukan waktu itu bukan setelahnya selesai pembelajaran tapi saat itunya ini bisa dipagi ke teman-teman nih ya gitu wah sedih ya ya kak pasti gitu maksudnya apa yang kak Yayan lakukan kita mengajar misalnya kalau tidak sesuai harapan aktivitasnya ternyata anak-anak tidak senang itu apa yang dilakukan kak Yayan biasanya ya gitu aja jadi kalau apa kalau misalnya anak kurang paham atau gimana gitu Pak ya jadi biasanya kita merasa sedih itu maksudnya sedih bukan sedih kita apa gitu ya Pak ya 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 kan ini kan aduh saya maksudkan kak Yayan kalau dalam kondisi seperti itu apa yang dilakukan saat itu pada saat pembelajaran itu kak Yayan biasanya biasanya yang kak Yayan lakukan bentar Pak ini aduh keputus-putus Pak bentar Pak oke siap kedengaran Pak kedengaran Pak saya jelas aduh oke kenapa boleh cepat ditutup kameranya jelas kaya yang jelas suaranya jelas Pak gimana kaya yang lain punya pengalaman seperti kaya yang misalnya kita sudah susun RPP sedekian rupa kalau sesuai harapan ada kaya yang jelas jelas tadi gimana caranya ya Pak halo Pak halo iya ya 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 lanjut kaya ya gimana caranya yaitu kita berbicara langsung curhat sama anak sama di apa digali apa kesusah kesulitannya lalu kita apa kerjasama lagi sama teman sejawat Pak untuk menyelesaikannya seperti itu Pak oke terima kasih kaya yang sudah berbagi kami perusahaan present kami mau berbagi tentang kondisi yang tidak sesuai harapan kita kita mengajar betul izin kakak-kakak semua sedikit berbagi pengalaman apa yang sudah saya rasakan sebelumnya karena saya juga merasakan karena yang tadi kata saya mengerti maksud kaya yang itu sedihnya seperti apa karena terkadang kita sudah merencanakan pembelajaran hari itu harus seperti apa tapi namanya anak-anak tidak bisa kita ukur tingkat keberhasilannya terkadang di tengah-tengah proses pembelajaran itu kita mengalami kesulitan bahkan hambatan menghadapi siswa tersebut misalnya nah berbagi pengalaman saya itu biasanya dan sering mengalami seperti itu saya selalu langsung mengubah metode pembelajarannya misalnya kalau misalnya kita menggunakan seperti yang berpusat pada siswa siswa itu memiliki kelompoknya sendiri dan jika tidak berhasil bisa misalnya menimbulkan malah menimbulkan jadi provokator gitu ya kalau permainan kan seperti itu kalau misalnya siswa disuruh memiliki kelompok sendiri lalu malah menjadi provokator kan membahayakan juga dan biasanya anak-anak itu menjadi keterusan gitu jadi biasanya saya langsung mengubah metode pembelajaran dengan biasanya secara langsung dan bertanya dulu kepada anaknya dengan cara berdiskusi lagi kalau misalnya ibu mengganti kelompoknya biar lebih adil biar lebih sportif biar lebih menyenangkan permainannya apakah boleh dan anak-anak biasanya juga menyetujui gitu jadi selalu kita langsung ubah lagi kelompoknya kurang berhasil gitu ya Pak dan itu jadi terkadang saya juga harus mereflesikan lagi oke ini berhasil seperti ini metodenya tapi kalau misalnya gagal berarti saya harus menggali lagi potensi saya menggali lagi ilmu yang sudah saya dapatkan harus metode apalagi nih menghadapi siswa yang seperti itu mungkin itu sharing pengalaman dari saya maaf ya Pak oke terima kasih kami ya jadi ya kalau kami langsung mengubah ya tak boleh kita mengubah RPP sudah ditulis demikian rupa ternyata tidak sesuai harapan kita ubah agar apa yang kita harapkan pembelajaran JOKA yang bermakna yang menyenangkan yang berpihak pada peserta didik itu tercapai yang refleksik itu tercapai ini pocolan sedikit nanti di modul 1.6 kalau tidak salah Kakak-kakak kita akan melihat bagaimana pragma kita diubah tentang penyusunan RPP kalau sebelumnya kan banyaknya kita berpikir dari materi nah nanti kita akan coba berpikirnya dari tujuan pembelajaran sehingga materinya pun bisa lebih bervariasi apalagi situasi seperti yang terjadi yang menyedihkan tadi bahwa tidak sesuai harapan ubah saja yang penting tujuan pembelajarannya tetap sama itu ya itu pocoran sedikit terima kasih Kak Mei Kak Kriayan kakak-kakak sekalian yang masih mengetik silahkan lanjut kita kembali ke powerpointnya ya kak-kak ini apa google docs atau google slide tadi akan tertanam terus kak-kak-kakak kita bisa cek apapun melihat tulisat kita atau melihat bagaimana temannya mengerjakan tugas merefleksikan refleksinya itu nanti apa namanya jadi tambahan literasi buat kita semua ini sudah barusan oke kita dalam 15 menit sekitar 15 menit ke depan berbagi refleksi tadi sudah Kak Agung langsung berbagi tadi ya Kak Yayat sudah membagikan sebagian ini bentar Kak Repki Kak Repki masih ngetik Kak Me aja sekalian Kak Me ya ya boleh pak kalian membagikan refleksinya Kak Me oke Bismillah izin lagi teman-teman eh kakak-kakak semuanya izin membagikan refleksi yang sudah saya isikan di google slide yang sudah tersebar yang pertama mungkin sambil dibuka ya bagaimana saya menulis refleksi seperti pembelajaran modul dari modul 1 hingga modul 3 kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis biasanya saya menulis refleksi itu ketika sudah melaksanakan tatap maya tapi untuk yang tatap maya pertama dan kedua itu kan selalu dilaksanakan malam jadi biasanya saya besok paginya baru melaksanakan menuliskan refleksi tergantung juga disesuaikan dengan kesibukan mengajah dan kesibukan di luar kegiatan dan setiap deadline setiap modulnya gitu karena kan ternyata setiap modul itu ada deadline-nya dan saya selalu menyesuaikan itu gitu lalu yang kedua bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi perasaan saya ketika menulis refleksi ada senangnya ada sedihnya ada bahagianya karena sedihnya seperti yang dikatakan tadi ya terkadang apa yang sudah kita rencanakan sudah kita refleksikan sudah kita ubah-ubah gitu tapi tidak berhasil juga tapi ada bahagianya juga karena saya merasa terevaluasi jadi merasa bahwa oh ternyata pembelajaran seperti ini tidak cocok dengan metode seperti ini gitu jadi banyak evaluasi setiap pembelajaran dan hal apa apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi tentunya yang muncul di pikiran itu bagaimana selama ini saya mengajar dengan proses tersebut gitu jadi metode yang tadi dikatakan metodenya apakah cocok dengan materi ini apakah materi ini cocoknya dengan metode yang mana gitu ya itu yang selalu menjadi refleksi di setiap pembelajaran saya gitu lalu nomor tiga hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi dan hal apa yang masih menjadi tantangan hal yang menjadi lebih baik ketika saya menulis refleksi yaitu jujur refleksi saya semakin sistematis ya karena sebelumnya kalau hanya merasakan biasanya saya merasakan saja gitu oh metode ini kurang cocok gitu tapi setelah setelah tahu gitu ya memodulnya setelah dijelaskan penjelasannya oh ternyata refleksi yang lebih sistematis itu lebih enak buat kita untuk mengingat ke depannya gitu karena kalau hanya cuma mengingatkan kita ada rupanya ya namanya manusia gitu tapi ketika kita menulis dengan sistematis maka ya kita bisa mengingat dan bisa membuka lagi kapanpun ketika kita membutuhkan gitu dan yang menjadi tantangan saya ketika menulis refleksi itu adalah ya balik lagi bagaimana cara menerapkannya dengan situasi siswa atau peserta didik di sekolah saya gitu karena tentunya peserta didik di sekolah saya dan di sekolah kakak-kakak pasti berbeda jadi materi ini juga dan metodenya juga pasti akan berbeda-beda seperti itu lalu nomor empat bagaimana saya menggunakan rubrik seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mendiri menggunakan rubrik yang ada jujur untuk menuliskan rubrik yang kemarin itu saya lebih cocok dengan menggunakan rubrik yang level of reflection atau yang tangga refleksi karena menurut saya balik lagi itu lebih sistematis gitu ya Pak jadi lebih berurutan gitu dari mulai merasakan deskripsi saja dulu pengalamannya dulu lalu apa evaluasinya lalu dianalisis lalu dilaksanakan itu menurut saya lebih sistematis jadi saya menggunakan tangga reaksi dengan framework gips yang tadi karena lebih simple gitu kalau yang framework apa eh framework warton ya pembangku warton maaf kalau yang gips menurut saya sama-sama saja ya tapi mungkin kalau yang gips itu lebih banyak kalau yang apa yang yang warton itu lebih simple menurut saya gitu tapi kan tetap aja penyokongannya sama-sama saja gitu lalu nomor empat bagaimana seharusnya saya menulis refleksi yang lebih baik keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih pajam dan mendalam ke diri saya keterampilan yang saya butuhkan yaitu ya meningkatkan titik fokus dan lebih merasakan kembali lagi bagaimana menjadi siswa itu jadi saya selalu menempatkan ketika pembelajaran itu oh kalau saya menjadi siswa yang kesulitan itu saya harus seperti apa metodenya gitu jadi dan meningkatkan titik fokus itu lagi karena kalau sudah kita fokus maka refleksi itu akan lebih banyak lagi gitu kalau kita yang gak fokus ya refleksinya juga akan kemana-mana gitu kalau menurut saya ya lalu nomor enam apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan saya menjadi guru PJOK yang refleksif dan siapa yang bisa membantu untuk memastikan yaitu dengan selalu mengingat refleksi yang tadi saya bilang ya karena sudah mempelajari modul ini saya menjadi lebih sistematis lagi bisa saya set lagi gitu dan bisa mengingat lagi refleksi yang sudah saya lakukan di pembelajaran sebelumnya lalu tentunya yang bisa membantu itu dan mengingatkan itu yaitu rekonstruksi jawat sendiri karena kalau diri sendiri itu tidak mungkin jadi tentunya kita butuh bantuan sesama rekonstruksi jawat sesama guru-guru PJOK yang mengalami PKG ini kita harus banyak tanya-tanya seperti itu Pak oke terima kasih ada yang spesial saya lihat disini kami meningkatkan titik fokus itu apa namanya mungkin kami bisa cerita apakah sudah ada upaya meningkatkan titik fokus itu dengan cara apa Kak May dengan lebih mendangkan saya mendalami lagi titik fokus saya dengan saya menenangkan diri dan apa bahasanya menjadikan diri saya itu menjadi siswa tersebut gitu jadi kalau saya merasakan lagi menjadi siswa tersebut misalnya seperti anak yang kesulitan itu saya kesulitan misalnya melakukan push up apa kesulitannya nah saya itu selalu menjadikan diri saya itu menjadi siswa tersebut oke kamu misalnya kesulitannya karena apa karena ini ibu sakit oke saya merasakan dulu jadi sayangnya lebih fokus gitu Pak untuk saya pribadi ya jadi saya menempatkan diri saya itu menjadi siswa tersebut gitu untuk lebih fokus lagi oke terima kasih kalau tidak menempatkan kalau tidak menempatkan sebagai siswanya sayangnya juga sulit fokus juga jadi sulit mengatasi lagi masalahnya seperti itu jadi merasakan merasakan diri kita yang jadi mereka gitu ya merasakan empati mungkin ya kami ya itu bicara kami barangkali kakak-kakak yang lain ini menurut saya meningkatkan titik fokus ini cukup menarik ya kakak-kakak untuk kita saling berbagi barangkali kakak-kakak yang lain saya yakin kakak diantara kakak-kakak ada yang melakukan 2-3 kegiatan sehari atau 2-3 pekerjaan sekaligus misalnya bagaimana nih cara untuk meningkatkan fokusnya terhadap apa yang sedang dilakukan ada kakak-kakak yang lain yang mau berbagi seperti Kak Agung misalnya yang sambil kuliah S2 ngajar juga sama kegiatan yang lain Kak Agung apa berangkali gimana nih cara memfokuskan untuk menyelesaikan kegiatan atau taks-taks taks-taks di kegiatan-kegiatannya ada gak yang mau berbagi kakak-kakak untuk fokus ini menarik nih untuk kita apa kita refleksikan kita saling berbagi disini ada gak karena kebetulan saya pun menjalankan beberapa kegiatan yang berbarangkan jadi sekarang bekerja juga menjadi fasilitator juga kalau saya ada sedikit yang saya bisa bagikan bahwa kita menempatkan diri kalau saya biasanya begitu ketika saya berhadapan dengan kakak-kakak bersama laptop ini saya melupakan dulu yang lain disini saya sekarang disini fokus kegiatan ini begitu pun ketika kegiatan-kegiatan yang lain apa namanya seperti menyatakan saya masuk kegiatan ini udah fokus disitu dulu sehingga yang lain diabaikan dulu itu itu yang biasa saya lakukan mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau berbagi ini tentang fokus tentang meningkatkan fokus ya silahkan kak Agung ya ya izin izin kakak mungkin ketika betul menurut apa ya kurang lebih seperti kakak ya seperti fasilitator ketika misalkan sekarang fasilitator apakah PKG sedang berjalan mungkin titiknya kesini dulu begitu pun dengan saya ketika pembelajaran berlangsung gitu ya kalau karena itu sebagian dari tanggung jawab saya gitu ya misalkan saya dalam ketika pembelajaran saya fokus dulu ke titik apa tujuannya untuk apa anak itu apakah sudah dipasilitasi dengan baik apa kekurangan anak ya kekurangan anak juga harus apa ya kekurangan anak gitu ya ketika pembelajaran mungkin itu tanggung jawab kita juga mungkin mungkin titik fokus saya disana pak terima kasih oke jadi gitu ya hampir sama ya kak Agung triknya ya kak Agung ya ketika apa kita berada di tempat itu ketika belajar mengajar ya mengajar ketika belajar ya belajar ya kak Agung karena sabil belajar juga nih kak Agung betul untuk paling lagi sekarang ada yang bentrok dengan apa namanya PPG ya nah itu pasti akan mengatur titik fokusnya nih kalau tidak diatur fokusnya waduh ini kacau itu beres jadi yang diharapkan semua beres ketika bentrok tentu saja kita harus ambil prioritas ya kak Agung oke selanjutnya yang mau berbagi lagi saya cari dulu Kak Iqbal ada lama gak dengar suaranya Kak Iqbal apakah sudah selesai mengerjakan Kak Iqbal tadi ada masuk Kak Iqbal tadi Kak Iqbal belum mengisi di ada oke sudah masih di sudah tapi tidak muncul ke ini tidak masuk ke slide dibacakan saja Kak Iqbal dibacakan ya Pak sambil dijelaskan seperti kami tadi ya Kak Ijin Kak Kakak silahkan Pak Iqbal ya Pak jadi yang pertama bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3 kapan biasanya saya menuliskan refleksi apa saja yang tulis oke jadi yang pertama jawabannya agak lumayan kesusahan Pak karena mungkin belum terbiasa kan tetapi saya memperbanyak bertanya kan ya yang guru guru olahraga yang lain terus guru-guru lain di sekolah dan juga istri saya mungkin karena sama-sama guru oh Alhamdulillah lanjut terus yang kedua bagaimana perasaan saya selama saya menulis apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi mendapat ilmu baru terlebih pengalaman dari rekan-rekan PKG yang lain yang bisa saya terapkan di sekolah pengalaman-pengalamannya bisa saya terapkan nah terus untuk muncul yang muncul pertama kali itu males Pak ketika buka itu kebiasaan agak susah agak susah juga gitu Pak tapi ya sekali lagi itu balik lagi ke bertanya ke yang lain jadi ya mudah-mudahan terus berproses jadi hingga lumayan lah lumayan ngerti lah sekarang Pak sedikit-sedikit terus yang ketiga yang saya terapkan untuk nomor tiga itu hal yang menurut saya menjadi lebih berkaitan refleksi itu lebih kepada menemukan yang baru Pak jadi untuk lebih baik lagi lah untuk lebih baik lagi dan nomor empatnya untuk rubik yang diterapkan itu level of reflection dengan framework Gibbs jadi saya menggunakan pertanyaan kayak pertanyaan pemantik gitu lah yang ini nah untuk ya nomor limanya keterampilannya tuh jadi menulisnya menulisnya agar terstruktur lagi itu Pak di melihat juga yang lain kalau mulai nggak ngerti baru lihat terus tulis lagi gitu untuk yang ke enam mungkin memastikan saya sebagai guru olahraga itu mendalami ilmu keolahragaan lagi Pak jadi belajar belajar lagi kadang kalau bosen lihat di tiktok lihat di ig ada yang lagi video-video guru olahraga kadang diterapkan juga gitu kadang kadang diamati yang baik diterapkan diikutin itu es yang batu yaitu Pak guru olahraga guru olahraga yang lain sama ya istri ya lebih lebih seringnya istri Alhamdulillah Kak Iqbal ya istrinya yang saya lihat di sini Kak Iqbal yang berprogressnya ya selalu menemukan hal yang baru Kak Iqbal selama ini Kak Iqbal boleh tanya Kak Iqbal suka apa namanya lihat bagaimana guru-guru lain mengajar di Tik Tok atau di platform lain bagaimana tuh Kak Iqbal terapkan di sekolahnya bagaimana kelihatan siswa-siswinya apa reaksi reaksi dari siswa-siswinya gimana Kak Iqbal ya jadi untuk reaksinya jadi si anaknya untuk ketagihan Pak kadang-kadang materi mah 30% lebihnya 70% mungkin Pak game Pak game gitu Pak oke jadi apa namanya menyenangkan dapat ya Kak Iqbal dari yang kita harapkan dari apa namanya program dari TKG ini kan diharapkan pendidikan pejokah yang berpihak pada murid menyenangkan refleksif dan bermakna oke terima kasih Kak Iqbal sudah berbagi ya Kak Iqbal selama tidak apa-apa selama masih mau belajar terus berprogres pada saatnya nanti ya kita akan akan mendapatkan level yang tidak kita duga Kak Kak selama kita masih mau belajar terus karena ilmu itu seperti kita menabung ya Kak terasa dikit-dikit ternyata kita oh ini memang udah tahu ini memang udah tahu gitu ya terima kasih Kak Iqbal sudah berbagi Kak Kak yang lain yang belum kebagian mohon maaf waktu kita tidak cukup untuk semuanya nanti apa namanya Google slide yang tadi bisa diakses ke yang lain jika mau melihat bagaimana refleksi dari rekan-rekan yang lain selanjutnya Kak 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 ini ada dua pertanyaan di akhir sesi yang sama dengan tujuan kita pada sesi ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid kemudian mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda ini Kak Kak saya mau minta tolong siapa yang mau menyimpulkan ini nih konsep pentingnya melakukan refleksi dalam rangka keberpihakan kepada murid yang mau elaborasi pemahamannya pentingnya refleksi dalam rangka keberpihakan kepada murid silakan Kak Kak yang mau mencoba mengelaborasi pemahamannya terhadap kalimat ini pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid ada yang mencoba sebetulnya sudah kita lakukan sudah kita bicarakan bisa ada yang bisa mengelaborasi menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti itu Kak Kak maksudnya ada gak nih yang punya punya kata-kata yang bagus menyimpulkan ini pentingnya refleksi dalam keberpihakan kepada murid kalau gak ada nanti siapa ya kira-kira ya Kak Jimmy sama juga gak denger suaranya boleh Kak Jimmy bagaimana apa menurut Kak Jimmy yang ada dalam benang Kak Jimmy sekarang tentang pentingnya refleksi untuk berpihak kepada murid gitu Kak Jimmy ini penutup Kak Jimmy terakhir ya oke terima kasih Kak izin ini aja ya Kak ya menurut saya Kak memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid itu sangat berkesinambungan ya antara guru dan murid itu pada menitikan guru itu menitikan keberpihakannya kepada murid atas pembelajaran apa yang akan disampaikan terhadap guru kepada muridnya yang berarti refleksinya kita saya sebagai guru selalu berinovasi terus setiap hari atau setiap pergantian materi agar murid itu bisa memahami apa yang kita berikan karena murid itu saya disini tuliskan berkepihakan kepada murid berarti pada intinya kita itu ketika memberikan materi murid itu sebagai orang yang harus mempunyai atau harus mendapatkan apa yang mereka butuhkan daripada kita mungkin itu yang bisa saya jawaban pemantiknya terima kasih terima kasih Kak Jimmy jadi mungkin maksudnya dengan berbagai macam dengan refleksi ini nantinya kita akan berinovasi kreativitas baru segala macam tujuannya nanti kita akan memberikan kebutuhan murid atau yang lebih tepatnya kita akan mengantarkan murid kepada tujuan pembelajaran ya Kak Jimmy ya sepakat begitu Kak Jimmy ya terima kasih kakak sekalian pertemuan hari ini sudah mencapai ujungnya dengan satu jam pelajaran satu jam pelajaran 45 menit kakak-kakak sekali lagi refleksi materi untuk refleksi 1.1 selesai tapi kita akan merefleksi terus menerus kakak-kakak ya apa namanya penyampaian materinya selesai tapi proses refleksinya jangan pernah kita tinggalkan dalam rangka berpihakan kita kepada murid dalam rangka kita selalu meningkatkan profesionalisme kerja kita seperti yang tadi Kak Agung sampaikan dan juga titikan dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus selalu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai dengan kodrat alam kita orang Sunda yang punya sopan santun tata kerama kita orang Islam dengan segala macam apa aturan agama kita kita berada misalnya yang di manjalaya yang di pesawahan anak-anak kita di lingkungan alam pesawahan yang di perbukitan anak-anak kita yang di lingkungan di perbukitan itu tidak bisa kita tinggalkan hal-hal itu kita tetap berikan kepada siswa-siswi kita lalu kodrat zamannya yang selalu berubah-ubah teknologi berubah kemungkinan berubah kebijakan berubah segala macam kita harus selalu menyesuaikan dengan hal itu itu titipan dari bapak penitian kita Ki Hajar Dewan Tara harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman terima kasih kakak-kakak untuk teman hari ini silakan barangkali mau berfoto kalian saya menutup pertemuan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh siapa yang ambil gambar berkaitan berkaitan berkaitan